Jawa Barat UU Ruzanul Ulu merharap saat pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang tidak ada gejolak, demonstrasi, ataupun hal-hal lain yang mengganggu kelancaran acara tersebut. UU menyatakan citran negara harus dipentingkan untuk membuat kepercayaan dari negara lain maupun investor. Ditumi di kawasan Gedung Sate Bandung, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulu menyatakan tidak ada pemimpin yang sempurna. Dirinya menghargai jika ada kekecewaan terhadap pemimpin yang dipilih saat ini. Tapi UU berharap saat pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang tidak ada gejolak, demonstrasi, maupun hal-hal lainnya yang dapat mengganggu kelancaran acara tersebut. Menurutnya Presiden merupakan lambang negara. Kalau pelantikan lambang negara diwarnai masalah, citra Indonesia di luar akan tercoreng. Dirinya berharap citra negara dipentingkan untuk membuat kepercayaan dari negara lain maupun investor. Saya paham, tetapi harus juga dipahami bahwa tidak ada makhluk yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang sempurna, tetapi tetap seluruh pemimpin ingin menuju kepada kesempurnaan. Artinya, kalau ada kekecewaan terhadap pemimpin yang dipilih hari ini, kami menghargai dan juga kayu umami. Tetapi, tolong harus melalui mekanisme yang biasa, yang aman, kita tidak melanggar hukum. Dan kalau bisa, di saat pelantikan nanti, tidak ada gejolak, tidak ada demo, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga mengganggu lancarnya pelantikan. UU pun berharap, jika ada kekecewaan terhadap pemimpin yang dipilih saat ini, sampaikanlah dengan cara yang aman dan tidak melanggar hukum.